Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Aten pagi ini guys don tur liat enggak porak-porak anda guys untungnya yang ini yuk masih untung makanya aku setiap bongkar-bongkar mesin itu gak pernah mesin nyala langsung tak lepas yuk mesin nyala langsung dirilis itu gak pernah Alhamdulillahnya jadi aku jaga-jaga yang seperti ini ya toh jaga-jaga hal yang seperti ini lah ini kemarin nasib apes yuk unit pindah dari sana bis running karena kita memasukin itu bongkar mesin lagi yuk nanti itu kita bahas yo viralin yang itu yuk yang as kreknya patah kemarin laporan mesinnya macet lagi entah patah entah kenapa sekarang yuk padahal kemarin dah fit udah jalan jauh juga kok tiba-tiba mati yuk sekarang krek asnya nggak bisa muter lagi enggak tahu kenapa sekarang kita bahas ini dulu baik ya Allah jadi kemarin tak pindah brol disini wes males mau ngeliat tak tutup yo tutup krek apong sore guys guys tutup krek tinggal oke ini sekalian buat laporan bos nasib apes bos yuknya bos untung no yo diteliti-teliti aja udah masih kayak gini ini yang salah ini kita enggak lo water pump baru tipis banget yo kenapa nanti kita bahas yo kenapa-kenapanya tetap ngambil kunci dulu kita bongkarin radiatornya dulu bahwa keluar kita lihat di dalamnya kayak apa oke guys jadi setelah kita lihat dulu ini real dari waterpumpnya yang begitu tipis yo sangat-sangat tipis malahan yo rongkat tuh udah nolik melakukan yang tolipi yuk nanti kita review oke seperti ini kondisi yang kita alami sekarang ya berhati-hatilah untuk kawan-kawan ngajur wis radiatornya wis tak emang-emang ini kalau di rojok kemarin udah nggak bisa yo udah pada buntu mampet tuh kondisi dalemnya seperti ini cek tutupnya tak ganti baru tuh kondisi dalemnya jelek memang yo tuh yo pada buntu aku tak beli tutup radiator pikirku buat running dulu test drive nanti kalau jalan temperatur ada naik gitu tak suruh ganti pikirku feeling itu memang enggak tahu kenapa yo kalau kita sudah menyatu dengan sebuah mesin begini feelingnya yo untung aja belum diganti yo akhirnya rongkat gini nih goro-goro waterpump ini tokonya masih tak tanyain yo kita nanti mau ngobrol bareng-bareng gimana enaknya yo apa saja dampaknya yang terjadi ini ketika ini ambrol waterpump ini ambrol yo kondensor alhamdulillah aman nggak kena yo kondensor aman nggak kena ini ada kena bekas nabrak yo kena bekas nabrak ini aman kondensor aman disini kita lihat ini juengat dicopot dulu dicopot dulu alhamdulillah yang jengat cuman bautnya aja yo si hidratnya kayak nyaman ini wengat cepat guys gak tel ini video ini nggak ada maksud untuk menjatuhkan merek sebuah produk yo tapi kita bahas bareng-bareng aja kita ambil hikmahnya dari kehancuran ini yo alhamdulillah bautnya aja oke cuman bautnya aja aman yuk ini baru tau dreadnya aman tensioner bearing aman nggak aman yuk alhamdulillah oke masih aman tensioner bearing dicopot aja yo terus kita nyepot termonya eh termonya apa? water pumpnya masalah cuman kayak gini loh untung nggak dibawa jalan ke tol yuk dibawa jalan ke tol yuk bau yuk di mana yuk ini gini yuk ini gini gini kita nyalain dulu mesinnya yuk nyalain dulu mesinnya cek kondisi mesinnya aman apa enggak yuk oke dihidupin mesinnya yuk eh jalan kita hidupin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah mesinnya aman yuk mesinnya aman masih halus oke mesinnya aman nyala seperti biasa oli pagi hari terus hilang nanti kalau udah full olinya naik semua halus yuk aman kita bongkarin ini yuk kita bongkarin ini sambil ngapain sambil cek cek yang lain yuk sambil cek cek yang lain melasih guys hmm hmm yang penting nanti kita ngobrol ngobrolnya santai yuk ngobrol santai kita koordinasi sama yang punya unit gimana yuk tanggung jawab bersamalah yuk tanggung jawab bersama nanti kita bantu perbaikannya apa yang harus kita beliin si water pump jelas beli lagi baut banyak terus si radiator sama kitas radiator cover rajur lah cover rajur cover radiator oke ini kita copotannya dulu kita review partnya oke water pump nya udah dicopotin Alhamdulillah tadi mesinnya aman yuk terus kita bawa tempat yang teduh yuk yuk enggak usah dibayarin sini biarin buat bebe siapa tau nere pengen tau juga kronologinya gimana gitu yuk kronologinya kronologi kronologi kita langsung lihat yuk tak tarik yuk dulu water pump bekasih oke ini udah ketemu yuk jadi ini yang baru cuma seperti ini ternyata ya ini yang lamanya kelihatan lebih lebih tebel ya guys kelihatan lebih tebel tadi itu kan yang lepasin ini jadi ini semua kebawa yuk nih dari sini kebawa semua ya terah yuk tipis ini ini kardus sama yuk kardus nya sama mereknya sama nih tuh mereknya sama yuk kardus merah pokoknya kardus merah tau apa mereknya nah yang paling menjengkelkan itu kalau di negara kita atau kalau di negeri kita itu hal yang seperti itu sah yuk nggak tau produknya apa dimasukin ke dalam kotak apa itu kok kayaknya nggak ada undang-undangnya gitu ya jadi sekarang itu banyak sekali beredar spare part yang bungkusnya ori tapi isinya nggak tau apa gitu yuk sama halnya seperti ini biasanya yang saya pakai kardus merah itu harganya bersahabat tapi kualitasnya oke yuk nggak cuma sekali dua kali sih pasang merek itu dan baru terjadi kali ini yang seperti ini nah gitu yuk nah yang terakhir ini ini nggak murah loh guys yuk tau sendiri kayak gini tuh nggak ada yang murah water pump itu di atas 400 ribuan gitu yuk nah sebaru kali ini ini kenapa kemarin diganti ngorok yuk denger nggak yang ini ngorok indikasi bocor tapi nggak kelihatan bocornya lewat sini nih jadi disini water sealnya bocor kena bearing jadi gini bearingnya jadi gini bearingnya kita ganti baru mesin baru running lang jam lang jam lang jam lagi ini lang jam lebih ada sekitar 2 jam lebih running pindahin karena kita mau masukin unit yang lain kan karena kita masih proses bongkar unit senya seribu sama bongkar 1 unit kijang lagi nah itu running pindahin kesana pas nyampe sana break tapi kok mesinnya nggak mati kataku tak lihat cek engine nggak ada nyala belum langsung tak matiin loh guys itu kejadiannya begitu break aku ngeliat yang nyala cuman indikator aki pikirku paling dengan charge nya meledak atau kenapa gitu yuk pas tak lihat ke depan eee airnya udah tumpah ke bawah baru tak matiin mesinnya buka cupnya jeret pambilnya gulung-gulung di bawah kipas rontok radiator seperti itu udah tak tutup jebret kita istirahat belum sempet ngobrol sama honor nya juga yuk kebetulan pas sebelum kejadian itu honor nya telepon unitnya gimana aman gitu kan udah running udah tinggal masang yang lain remote segala macem yuk karena kita masih proses perapian yuk jadi gini yuk kardus merah yuk ini bu video ini nggak bermasuk untuk untuk apa yuk guys me mengapa mengalak eh mengalak 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 boh mengapa yuk guys untuk menjatuhkan sebuah merek atau produk tidak yuk karena kenyataannya seperti ini dan produk itu juga boleh atau bisa di copy kardusnya apa mereknya segala macem karena di negara kita memang seperti itu yuk ini yang penting aku udah lapor sama tokonya nanti kita gimana proses selanjutnya kalau kita dikasih ganti baru lagi dengan merek yang sama tapi aku tetep minta garansi yuk kalau misal nggak dikasih atau dibalikin uang separuh yuk alhamdulillah toleransinya yuk kalau nggak yuk yuk resiko resiko kita bersama resikoku sama resiko onrenya nanti gimana aku tak ngobrol sama onrenya dulu yuk untungnya radiatornya belum tak suruh minta beliin baru yuk guys yuk hmm yuk ini guys resiko yuk resikonya seperti ini siapa bilang saya nggak pernah trouble yuk kali ini yuk saya trouble juga nih kita trouble nanti kita buatin video selanjutnya unit kicangnya belikun trouble juga apa nih min askernya nggak bisa muter nih lalu 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 siapa bilang kita nggak pernah trouble nih kita trouble buatin videonya oke tunggu aja video yang kicang ini yuk kita langsung turunin mesinnya kita cek lagi yuk lalu resiko hari ini yuk ini ini di gua lalu 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 sekian dulu dari saya semoga video kali ini bermanfaat saya Arif Bayuwi Caksono yang bertugas salam mekanik lalu 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 lalu